By the way, sebelum videonya mulai, saya bikin channel baru yang namanya Faburgat Indonesia. Di sana semua tentang informasi ya, jarang review ya, hampir nggak ada reviewnya. Bahkan saya bikin playlist ilmu dasar uap untuk para pemula biar bisa belajarnya enak di sana video-video untuk pemula. Jadi monggo kalian coba mampir dulu, kalau misalkan kalian suka, monggo di subscribe. Oke, jadi di video ini akhirnya saya bakal nge-review salah satu rajanya P.U.D. yaitu Oxford Exlim. Halo guys, balik lagi sama saya di channel Faburgat.id. Jadi seperti yang kalian bisa lihat, kita bakal review sebuah port yang lagi hype banget nih ya. Bukan lagi hype sih, udah lama banget hype. Ketemu dulu sama produknya. Ini adalah Oxford Slim Pro 2. Salah satu yang terbaru dari Oxford nih. Jadi kalau kalian tahu yang sebelumnya ini yang ini ya, yang Slim Pro. Ini versi adiknya, sekarang muncul lagi abangnya yang paling baru nih. Slim Pro 2, kita lihat ya. Ini kita buka pelan-pelan. Oke, kita lihat device-nya nanti aja ya. Ini ya kalian lihat sendiri device-nya itu ya. Oke, kita lihat dulu kita dapat apa aja. Seperti biasa pertama, kita dapat user manualnya di sini. Dapat satu kabel charger USB Type-C. Habis itu di sini kita juga dapat lenjar nih ya. Satu catrice-nya yang 0,8 Ohm. Dan device-nya beserta catrice yang sudah dipasang ini adalah 0,6 Ohm. Udah literally di boxnya dia itu aja. Nah, sekarang langsung kita lihat detail dari produknya. Oke, jadi begini adalah tampilan dari si Slim Pro 2-nya. Dia cakep ya dengan ada tekstur-tekstur seperti tekstur daun di sini. Visualnya kayak semi-semi tekstur gitu, cakep sih ini. Dan by the way, nama dari Colorway ini namanya adalah Platinum Grey ya. Untuk part-part dari bodinya sendiri ini adalah catrice-nya. Depan ini adalah layarnya. Di sebelah kanan kalian lihat ada firing button di sini. Firing button-nya pun bertekstur seperti ini. Di sebelah kirinya kita ada adjustable airflow. Dan seperti biasa untuk lubang charger di bagian bawah untuk kabel charger Type-C ya. Jadi untuk X-Lim series ini kapasitas dari catrice-nya sendiri adalah 2 mili di sini. Dan si Oxfine ini sudah mengusung baterai 1300 mAh. Ini by the way kita coba nyalain ya. Untuk nyalainya kita pencet 5x12345. Nah, dia bakal nyala tuh ya. Pas nyala tadi ada tulisan X-Lim Pro 2. Di sini kalau kalian lihat ada watt-nya. Habis itu di sini ada ohm-nya. Habis itu ada puff counter. Sama di atas ada bar baterai. Sama angkanya buat tunjukin baterai-nya sisa berapa ya. Habis itu salah satu yang paling keren dari fiturnya Oxfine menurut saya. Kalau kalian pencet lama ini, dia bakal ngasih tau ya instruksi buat button-nya itu gunanya apa aja nih. Saya coba pencet lama ya. 2x itu adjust tim-nya. 3x itu adjust watt-nya. Ada tulisannya nih ya. 5x itu on-off-nya. Pencet 5x. 7x pencet itu puff clear. Puff counter-nya di-clear. Jadi tombol ini begitu pencet lama. Itu bisa bikin dia jadi instruksi buat ngasih tau fungsi tombolnya ini apa. Canggih betul. Habis itu kayaknya tiap kali kalian sedot nanti itu bisa ada animasinya. Bisa kalian ganti-ganti dengan pencet 2x. 1x 2x. Nah itu bisa animasi kembang api. 1x 2x. Animasi kayak angin puyuh rushing gun gitu. Apalagi. Oh cuma kembang api sama rushing gun itu ya. Habis itu kita coba adjust watt-nya. 1x 2x 3x. Nah ini kalian tinggal naik turunin watt-nya aja ya. Dia mentoknya di 30W dan minimalnya di 5W. Oke jadi literally itu adalah fungsi tombolnya. Dan juga spesifikasi dan juga tampilan dekat dari si Slim Pro 2 ini ya. Sekarang langsung aja kita coba kira-kira Oxfa yang Slim Pro 2 terkini dari Oxfa ini kira-kira seenak apa. Oke jadi seperti biasa menurut saya kesan dari si Slim Pro ini ya. Device-nya terlihat sangat simpel tapi tampilannya juga cukup cantik gitu ya untuk colorway-colorway-nya. Dan seperti biasa selalu banyak yang di upgrade gitu ya kayak baterainya gede dan kawan-kawan. Tapi tetap kita harus cobain dulu aja ya. Saya bakal pake cartridge-nya yang 0,6 di sini. By the way denger-denger nih. C cartridge-nya Oxfa itu yang kalau misalkan kalian mau pake salt itu enak yang 0,6 coy. Untuk flavor-nya ya sebenernya lebih cocok 0,8. Cuma untuk flavor-nya katanya lebih keluar yang 0,6 kalau misalkan pake salt. Ini by the way saya pake liquidy-nya Oxfa juga ya si Oxfasion ya. Ini kita isi dulu. Ini ya sudah kita isi ya. Kita bakal tunggu dulu 5-7 menit sampe liquidnya meresap. Kita lihat apakah model X-Lim terbaru dari Oxfa dengan tampilan yang menarik seperti ini apakah bisa enak. Oke udah kita tunggu sekitar 5-7 menit sekarang waktunya kita nyoba ya. Harusnya sudah meresap dengan sempurna sama cartridge-nya nih ya. Cabut dulu sticker bawahnya. By the way kalau misalkan 0,6 dia bakal mentok di 25W. Sudah di adjust seperti itu ya. Kita coba pake di 20W aja. Dan by the way ini bukan firing button sekarang namanya ya. Karena ini gak bisa buat firing. Kalian pencet pun gak bakal firing dia ya. Jadi untuk sedot-nya sekarang hanya bisa sensor untuk di Slim Pro 2 ini. Airflow full kita coba dulu 20W. Oh 20W kayaknya kekencangan deh. Kita main di 16-17 lah. Oxfa ini emang karakternya bisa selalu nge-boost dingin ya. Oke kita pake airflow 2 lubang. Airflow yang paling sempit sekarang ya. Buset dingin banget cocok-cok. Kenceng banget powernya dan jadi dingin banget gitu. Kalau saya sih cocoknya di 16-17 buat cukup lah. Oke sekarang saya bakal bahas di flavornya dulu atau gak yang dia bilang extreme flavornya ya. Untuk extreme flavor nih untuk di awal-awal itu manisnya itu medium. Jadi bener-bener main di tengah-tengah jadinya untuk manisnya ya. Cuma ini awal-awal. Biasanya nanti ketika tengah-tengah ke pemakaian hari ke-6 ke-7 dia manisnya bakal bertambah. Tapi nanti kita lihat aja ya. Aromanya kenceng di sini. Dan by the way saya pake liquid teh juga. Jadi aroma tehnya juga saya kerasa. Dia bisa deliver aroma yang gak cukup baik. Abis itu dia deliver dinginnya kenceng di sini ya. Dan by the way ini liquid dingin juga tapi dia memang karakter Oxfa dari dulu deliver dinginnya kenceng. Dan untuk airflownya itu kerasa banget bisa dibikin plong bisa dibikin sempit. Itu tergantung kalian. Karena perbedaan antara airflow paling fullnya sama airflow satu rubangnya itu juga jauh ya. Jadi kerasa plong dan kerasa sempitnya itu bener-bener bisa dimainin ya. Untuk airflownya bagus. Seperti Slim Pro pada umumnya ini gak terlalu berat. Ringan-ringan aja menurut saya. Dan bahannya juga terasa cukup solid di sini. Oke jadi untuk flavor delivernya bagus di sini. Manisya menurut saya dia deliver dengan pas. Intinya dia ada detail yang bisa deliver flavor dengan enak lah. Kalau misalkan catrice-catrice-nya Slim Pro. Itu sudah banyak orang yang tahu karena banyak yang pakai juga. Sekarang kita bahas ke device-nya ya. Kalau menurut saya device-nya banyak upgrade ya. Kalau kalian lihat dari upgrade-nya si ini. Dari upgrade-nya si Slim Pro sebelumnya. Pertama bodinya jadi sedikit aja lebih tinggi ya. Sedikit doang. Abis itu layarnya di-upgrade jadi bisa berwarna. Sebelumnya kan gak bisa berwarna. Sama perbedaannya di firing button. Firing button-nya sudah gak bisa dipakai firing. Kalau Slim Pro yang sebelumnya bisa dipakai firing. Habis itu upgrade yang kedua adalah baterainya yang 1000 mAh menjadi 1300 mAh. Itu menurut saya upgrade yang sangat-sangat diperlukan sih. Dan menurut saya ngilangin firing button berguna-berguna juga. Karena mungkin beberapa banyak yang komplain kepencet kali ya. Pada saat di-task atau gak dimana gitu. Upgrade layar. Habis itu dia bisa pencet tombol lama. Biar nunjukin apa fungsi dari tombolnya. Itu menurut saya jenius banget. Ya kalau Oxfa agak susah untuk nyari celahnya ya. Saking simpelnya dia. Fitur-fiturnya juga simpel. Saya agak susah nemu kelemahannya kali ya. Karena kalau misalkan fungsi tombol dia udah bisa ngajarin semua. Dengan cara mencet tombol lama. Habis itu cartridge-nya seperti biasa. Flavor-nya, deliver-nya juga oke. Baterainya sebetulnya 300 mAh. Habis itu ini dari bahan potnya sendiri solid gitu ya. Susah-susah. Nemu-nemu kekurangannya susah ya. Ini mungkin salah satu pot terbaik sekarang sih ya. Karena Oxfa benar-benar nge-upgrade ya. Kalau kalian tahu X Slim Pro itu ya. Slim Pro itu memang salah satu pot yang favor juga. Karena usernya sangat banyak. Dan di-upgrade. Bayangin yang sudah bagus di-upgrade ya. Jadinya seperti ini ya. Oke, Slim Pro 2. Nggak usah lama-lama untuk nilai kira-kira ya 8,9 dari 10 ya. Udah hampir ke-9 itu tinggi banget untuk Oxfa. Karena saya susah banget nemuinnya coy. Susah banget nemuin. Setelah untuk nyerang dia itu gimana itu agak susah ya. Karena fitur fitur. Emang saya nggak terlalu suka ya. Pot-pot yang terlalu banyak fitur itu saya nggak suka. Coba fitur-fiturnya pun nggak ribet. Di sini fitur-fiturnya itu kepake semua. Dibangin dengan tampilan simpel. Bahan yang seperti ini. Adjustable Airflow dan baterai 1300 mAh. Saya nggak bisa terlalu komplain sih. Yah, pokoknya Oxfa Slim Pro lagi-lagi ngeluarin yang garang banget lah ya. Dia kayaknya udah siap banget ngelibas market pot sampai beberapa tahun ke depan gitu ya. Ntar kita lihat aja apakah ada penantang-penantang ya. Saya sudah lihat beberapa brand yang nyoba untuk nantang Oxfa. Kita lihat aja apakah kira-kira mereka berhasil ya. Oke, jadi mungkin segitu aja dari review Oxfa Slim Pro. Seperti biasa ada pertanyaan seputar, Fab. Ditanyakan ke Instagram saya aja. Faberget.id. Tanyanya jangan lewat DM. Takutnya DM saya penuh. Cek aja pos-posan di IG saya yang terakhir. Comment aja pertanyaan Fab kalian di sana. Nanti saya bakal balesin satu-satu. Terus buat kalian yang biasa nanya baju yang saya pakai ini dapatnya dari mana ini? Dapatnya dari anak Fab. Kalau oke, pecekin aja IG-nya anak Fab. Jadi segitu lo cari review dari Slim Pro 2 kita kali ini ya. Thank you banget buat kalian semua yang sudah nonton. See you on the next video.